Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Polda D.I.E. menggelar pelatihan sistem keamanan kota dalam rangka pengamanan pemilu 2024 bertempat di Stadion Maguaharjo, Rabu 11 Oktober 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda D.I.E. Irjen Pol Suwondona Inggolan S.I.K.M.H., Wakapolda D.I.E. Brigjen Pol R. Selamat Santoso S.H.S.I.K., Pejabat Utama Polda D.I.E., Jajaran Kapol Res dan Kapol Resta D.I.E., Unsur Forkom Pindah D.I.E. dan Penyelenggara Pemilu Dalam pelatihan tersebut diperagakan sistem pengamanan kota menjelang kampanye pemilu 2024 meliputi masa kegiatan menjelang pemilu 2023-2024 yang berlangsung selama 220 hari secara bertahap mulai dari pendaftaran bakal calon hingga kampanye Kepada pewarta, Kabit Tugumas Polda D.I.E. Kumespol Nugroho Arianto S.I.K.M.H. mengatakan bahwa peragaan tersebut menampilkan bagaimana cara bertindak kepolisian dalam mengamankan proses pemilu sesuai tahapan dan SOP-nya Dalam sistem pengamanan kota ini menampilkan cara bertindak kepolisian dari patroli sambang pantau, pengawalan hingga pengamanan kampanye Kabit Tugumas menjelaskan peragaan SISPAM kota ini menampilkan kolaborasi antara Satuan Kerja Polda D.I.E. dengan berbagai instansi terkait Dari peragaan tersebut ditampilkan secara jelas kolaborasi antara Polri dalam hal ini Polda D.I.E. seperti Brimob, Sabara, Samapta, Intelijen yang bekerja sama dengan TNI Beserta jajaran penting lainnya sehingga nantinya dapat menjaga keamanan serta ketertiban menjelang dan saat pemilu berlangsung